Kemudian hijrah ke Jakarta Sempet-sempet freelance-freelance gitu juga Di event-event gitu kan Wedding, love song Terus habis itu ditawarin jadi penyanyi dangdut gitu Gue bisa gak? Terus dia bilang Kalo gue bilang bisa ya bisa Kalo lu bilang gak bisa ya lu gak usah ke kelas disini lagi Oke Lu bisa, lu ada karakter Lu ayo bikin gitu Untuk belajar buat kayak Kalo kita nyanyi tuh bridging ke lagu selanjutnya Jadi gimana kita cara ngobrol Entertain buat nge-hype Bikin audiens jadi rame Jadi itu juga perlu kan Apalagi kalo udah Kayak harus ngobrol di depan kamera Segala macem gitu kan Itu kan gak semua orang Kadang ada yang mau pingsan kan depan kamera Betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman marah Selamat siang, selamat siang Ini kayaknya bener deh ya Apa cuaca itu Bukan berpengaruh Terkolerasi dengan Terkolerasi Korelasi kuduna Kolerama penyakit ya Terkorelasi dengan bintang tamu yang datang Jadi tadi Sebelum Ibu satu ini Sebelum ibu satu ini Yang Yang di interview tuh Lagu-lagunya gloomy Gloomy ya Jadi cuacanya gloomy mendung Nah ketika ibu satu ini datang Tiba-tiba cerah ya Walaupun lagunya gloomy ya Teman marah ini Apa untuk pertama kalinya Ini pertama kalinya ya Di marah ya Beliau ya Waduh The one and only Dari Depati Ukur nomor 5 Sudah ada Cita-citata Akhirnya Akhirnya ya Tenang-tenang teman marah Teman marah tidak sedang mendengarkan radio sebelah Yang biasanya memutarkan lagu-lagu itu ya Tidak Ini teman marah tidak salah radio Ini bener Radio marah Bukan radio Erduluan itu Pasti ada yang kaget ya Sudah pasti ada yang kaget Tapi nanti kita tanyakan Kita tanyain kabar dulu lah Apa kabar Teteh Alhamdulillah baik Kumahadamah Alhamdulillah Alhamdulillah Teteh gimana udah ke koponya udah Belum Belum sempet ke rumah Ini dari pagi baru melek Langsung pindah-pindah ke radio Waduh Jadi bener ya Tadi teman marah Ngobrol off air Teh Cita ini dari Jakarta Jam berapa tadi Teteh? Jam 4 subuh Jam 4 subuh Nyampe sini jam 4 Nyampe sini jam 4 subuh Dari Jakarta? Dari Jakarta jam 2 Jam 2an Gimana lalu lintasnya Saya udah lama lo gak keluar Bandung Kayaknya gelap karena tidur Oh iya betul Terima kasih Tapi terakhir kali ke Bandung deh Sebelum hari ini Kapan? Aduh itu 4 bulan lalu 5 bulan lalu kali ya Terkait apa tuh? Emang Biasa pulang lah Oh pulang Absen 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 betul ya Wih karun Pulang kampung Pulang kampung ya Jadi bener teman marah Teh Cita ini Orang Bandung Dan orang Bandung bawah lah Orang Bandung ini Raya 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 Selatan Nah gitu Raya 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 Selatan Teteh dari 5 bulan lalu Ngeliat Bandung sekarang Apa kira-kira yang Tapi selalu kangen gak sih Selalu Apalagi makanan ya Apa biasanya Seorang Cita-Cita Teteh Kalau ke Bandung Sudah pasti kudu wajib Fardu Ain Kamu anak? Cimol Cimol Beli cimol Beli cimol Beli cilok Sebelak Pokoknya lupakan dulu lah Itu olahraga-olahraga itu ya Lu udah ntar dulu deh Olahraga Bisa dibayar nanti ya Cheating dulu Cheating dulu Cheating with cimol Iya bener Tapi worth it sih Jajanan Bandung Iya dong Dan kalau di Jakarta tuh Susah vibesnya ya Beda Beda vibesnya Rasanya juga beda Somae Didi Tuge Asal lain Somae Bandung Batagor Ogesal Beda Tahunya juga beda MSG nya beda Hidup MSG Hidup MSG Aduh Sehari doang nih dua hari Gak apa-apa Aduh Seneng banget nih Apa marah akhirnya Soalnya dari kemarin-kemarin tuh Di kantor tuh udah riu Katanya Cita-Cita Teteh Dia ini ya Pasti banyak yang kaget ya Ini katanya Nyasar ya ke sini Nah bukannya Emang udah berubah jadi radio Dah ngedut katanya Enggak bener Pasti Nah Teteh menyikapi yang kaget gitu Gimana sih Teteh? Iya gak apa-apa Sebenernya kita butuh yang kaget-kaget sih Oke Biar surprise aja Tapi sebenernya gak banyak yang tau juga Memang Cita dulu lagu pop dan jazz gitu Waktu reguleran di Bandung Sebenernya hijrah ke Jakarta Sempet-sempet freelance-freelance gitu juga Di event-event gitu kan Wedding Love song Terus habis itu Ditawarin jadi penyanyi dangdut gitu Bergejolak lah ya kan Bergejolak Bergejolak hati Selama satu bulan pulang dulu ke kampung Oh itu Teteh pas dapet tawaran itu Bener Jadi kayak Kenapa pulang? Ini apa namanya? Bingung Oke Bingung Di iakan atau enggak gitu? Karena di satu sisi Ya bukan penyanyi dangdut gitu Bukan berawal yang dari panggung-panggung Dangdut beneran gitu ya Dangdut pantura let's say kayak gitu Enggak gitu Yang dari bener-bener letterly Nyanyi reguler Pake piano doang Pake piano Pake akustik Ya udah gitu loh Tiba-tiba suruh dangdutan gitu Wah itu Sakit banget gitu Oh itulah kenapa sakitnya disini Kenapa lagunya sakitnya disini Iya iya Soalnya saya Saya tuh apa Suka denger anekdot gini nih Teteh Apa Apalagi Saya kebetulan Kuliahnya kuliah musik gitu Terus kata dosen vokalnya Bilang sebenarnya Pencapaian tertinggi penyanyi itu Memang kalau sudah bisa nyanyi dangdut Nah ini sebagai yang Sempat nyanyi dangdut Terus balik lagi ke pop Mengiakan enggak itu Teteh? Iya betul Iya iya Apa Teteh coba Penyanyi pop gak bisa nyanyi lagu dangdut Tapi penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop Pasti bisa nyanyi pop ya Pasti bisa Karena susah banget belajar dangdut tuh Oh iya Cepoknya susah Bayangin disuruh joget sambil nyanyi Oh iya ya Tapi harus tetap Stamina harus bagus Stabil ya Suara harus stabil ya kan Itu susah banget gitu Jadi kalau Cita bilang Cita aja tuh Masih Istilahnya 8 tahun ini bener-bener belajar tiap hari Masih belajar tuh ya Iya 8 tahun tuh teman Mara Di awal-awal karir nyanyi Walaupun lagu udah ngebum gitu kan Pokoknya semua orang kenal dan tau Tapi Cita tetep kayak Nontonin penyanyi lokal nyanyi Oh Buat belajar Buat belajar Gimana sih cara nyanyi lagu dangdut Jogetnya tuh kayak gimana Gitu Jadi bener-bener 1 tahun setengah tuh struggling banget Oke Tapi strugglingnya diri sendiri ya Karena tanggung jawab besar dong Kan orang udah invite Udah bayar Masa kita all out ya kan Jadi ya responsibility lah Untuk gimana caranya Biar kita bisa terlihat lebih profesional lah gitu Yaudah Tapi Sejalannya waktu Kok makin sayang Oh Oke Yang tadinya Terpaksa dalam tanda kutip Jadi sayang Jadi sayang Oke Karena gini Apa ya Menurutku kayak Ya Amerika punya country Indonesia punya dangdut Betul Amerika punya blues ya Punya blues ya Kan punya country Country musik Kita punya dangdut Kita harus bangga sebenernya Oh that's why Project popnya bilang Dangdut is the music of my country Karena bener Karena bener Di luar sampe orang bangga Nyanyi lagu dangdut Iya iya betul Enak ya gitu kan Tapi di kita Kenapa gengsi-gengsian gitu Dan dianggapnya Segmen bawah Segmen bawah Segala macem gitu Nah tapi kenapa Kita akhirnya Bukan pindah Akhirnya kita Mengembangkan diri Jadi penyanyi Karena ya Pesannya sebenernya Pengen kasih tau buat orang-orang Kayak Jangan kotak-kotakin Genk musik Iya betul Karena musiknya si universal Apalagi Jangan sampe bikin Oh itu musik dangdut mah Nggak level Apa ini Ini apa Sama aja Musik itu sama Sebenernya cuma pesannya aja Yang beda Mungkin kalau pop tuh Kayak lebih kerasa gitu Tapi dangdut tuh Untuk entertain Iya betul Menghibur ya Jadi secara visualnya Kalau acara Pasti akhir-akhirnya Ramewai Dangdut mah Betul Saya juga kalau misalnya Weddingan ada Ada yang request dangdut Aduh punten ini Mbak Bapak Gitu Nggak bisa Gitu ya Jadi berarti benar ya Teman Mara Kalau Sudah istilahnya Dalam tanah kutip ya Sudah bisa dangdut Itu mungkin ke musik lain Cenderung lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Sebenernya selain teknis Apa lagi teh Yang bikin dangdut tuh Jadi pencapaian tertinggi Pokoknya lu kuasain dangdut deh Gitu Ini Kalau segi industri musiknya Memang Karena Itu dangdut Is the music of my country Jadi banyak sekali Penyanyi-penyanyi Yang lebih bagus juga suaranya Gitu Jadi persaingan Persaingannya juga Jadi kayak Banyak yang baru-baru Newcomer yang bagus-bagus Tapi itu bukan berarti Kita menjadi persaingan Cara sehat harus ada Cuma Kalau secara industrinya Memang agak sedikit Membingungkan Ke bisnisnya Gitu Oke Gitu Awalnya sih Tapi setelah kita pelajarin Terus kita mulai buka label musik juga Yang 90% isinya penyanyi-download juga Gitu Oke Jadi kayak Ya sedikit agak unik Gitu Karena Secara bisnis Karena Scouting talentnya Mulai dari daerah-daerah Yang mungkin namanya tuh Kita tuh gak pernah denger Gitu ya Terus mereka juga gak Gak tau maksudnya Secara bisnis tuh Penyanyi tuh Dapatnya tuh bagiannya tuh berapa 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 Oh Iya Betul Betul Jadi kayak secara komunitas Juga gak terlalu kuat Oh ya Iya Oh saya pikir justru dangdut lah komunitas yang paling kuat Buat saya Beda Bukan komunitas Mungkin lebih ke Pencinta kali ya Atau pendengar Pendengar Iya betul Pendengarnya yang solid ya Kalau untuk komunitasnya Pelakunya Artisnya Kurang begitu kuat Oke Iya Waduh Jadi saya mengurungkan niat teman marah Saya menjadi penyanyi dangdut Saya kira-kira Saya cocok gak teh Jadi penyanyi dangdut Bisa aja Bisa Belum ada yang botak sih Belum ada laki banget gitu ya Kira-kira kalau nama saya Nama saya kan Ian Kalau jadi penyanyi dangdut Ian apa Ian Iyayan Cita Cita tak Ian Iyayan Ruhian belakang Abis ini kita akan ngobrol Soal ini Bila kamu ingin pergi Tapi abis ini ya Jangkemkem teman marah 106,7 Mara FM Musik terpilih sepanjang hari Masih bersama Ian Kanlah di Mara Musik Bersama Cita Cita Aduh Yang habis makan mie di sebelah Kenapa kurang semangat Pedas Jadi ini salah satu ini Apa teman marah Salah satu yang termakan Jebakan marketing Saya itu kan siaran pagi teh Ceritanya Jadi tiap saya selesai siaran Jam 9 Ramewai sebelah teh Padahal belum buka kan Pasti enak ya Pasti enak nih Apa Ya selain disini kan Dia ada di daerah Bandung Utara juga Banyak juga di luar kota juga Banyak juga gitu Ini pertama kalinya Teteh nyobain atau Pertama kali Langsung Kawakar Setelah cimol Dan segala macem tadi ya Berarti bener Workoutnya harus lebih-lebih lagi Tapi masih Workout masih teteh Masih Masih kuda Masih gym Terus kadang Kudanya dibawa asuka gym Maksudnya Runtuh langsung Kuda seminggu Enggak Dua minggu sekali Terus masih nge gym seminggu sekali Oke Terus sekarang kegiatannya Ada tambahan lagi Apa tuh Kelas vokal Oh iya iya Nah ini juga nih yang menariknya Tadi sempat bilang Kalian tahu mungkin Teman Mara yang baru gabung ya Mungkin Agak heran lah Kenapa cita-cita tak main ke Mara Eh Di lagu yang barusan Teman Mara denger Ini adalah single pop pertama ya Iya betul Cita-cita tak judulnya Tak sempurna Maaf ya kalau belum sempurna Wah gak apa-apa Karena kesempurnaan milik Bunda Dorce ya Kan selalu gitu kan Semoga sehat-sehat selalu Bunda Dorce ya Katanya kan kabarnya Beberapa waktu lalu Sedang sakit ya Mudah-mudahan sehat selalu Juga teman Mara Nah ini kita ngobrolin ini nih teh Tak sempurna ini Ini kan pasti Melalui pergolakan hati juga Aduh Gue mau pindah ah Mau pindah perahu gitu istilahnya ya Mau pindah kolam Tentu Atau bu Atau ini Ini tuh lagu Udah berapa lagu Yang teteh cobain Sampai akhirnya Udah lah Gue mau Mau pindah kolam Pake lagu yang ini deh Atau memang beneran Lagu ini Satu-satunya pada saat itu Yang ditawarin Satu itu sepuluh lagu Sepuluh lagu Sepuluh lagu Terus kayak Nih gimana nih ya kan Mau milih yang mana Nah kebetulan kan Untuk Menebalkan mental Pergolakan Mempertebal mental Mempertebal mental Dan pergolakan hati ya kan Kepercayaan diri ini Mau bener-bener Kepop atau enggak Cita ngambil kelas vokal Terus ada vokal coach Yang betul-betul Dia memang Nge-coachin Diva-diva lah Oke Salah satunya Ada BCL Nino juga Disitu juga Oke Terus Banyak lah ya Disana Terus kemudian Aku nanya sama beliau Ini gue bisa enggak sih Ini beliau ini cowok cewek? Cewek Oke Kak Oti namanya Oke Oti Jamalus Oti Jamalus ya oke Gue bisa enggak Terus dia bilang Kalau gue bilang bisa ya bisa Kalau lu bilang enggak bisa Ya lu enggak usah ke kelas disini lagi Oke Lu bisa Lu ada karakter Lu ayo bikin Gitu Terus akhirnya Beberapa lagu dikirimin Kau yang mana kan Sembar les vokal Sembar les vokal gitu Udah nih ini masuk nih ke karakter lu gitu Akhirnya dipilihlah lagu ini Teh kalau boleh tahu pada saat itu Lagu-lagu yang dikirim Bikinan siapa aja Kalau boleh dibocorin Ada yang bikinan siapa? Ada bikinan teman-teman musisi Kebetulan juga circle Cita Waktu saat ini tuh Bukan saat ini Dari dulu Circle-nya tuh musisi-musisi penyanyi pop Oke Jadi Yang di behind the scene-nya juga sama gitu Jadi content creator-nya juga Teman-teman juga content creator-nya top Pop banget ya Jadi musisi semua pop Ini circle-nya udah pop Dan semua teman-teman kayak Ayo dong Cita lu bikin pop Lu gak bisa nih di dangdut Kayaknya gak cocok deh Apa delapan tahun saya Anda bilang tidak cocok? Tapi emang kacangan Waduh Ya dong Belajarnya itu pas waktu saat itu Pada saat itu Pada saat itu Tapi kan Tapi kan itu kan memang harus terjadi Untuk bisa mencapai ini kan Berarti fase itu memang harus dilalui kan Betul gitu Jadi sebenarnya gara-gara pandemi kemarin Si dua tahun ini Jadi kayak lebih banyak Berbicara dengan diri sendiri Ini resolusinya mau ngapain lagi nih Oke Lo mau jadi apa gitu Kayak ngomong sama diri sendiri gitu Jadi kayak Cita sendiri Oh pengen pesannya tuh kayak Ngasih tau ke orang-orang nih Jangan mengkotak-kotakan genre Ya betul Karena semua musik tuh Sama Yes Intinya kayak Lo kok lo lagi sedih pasti dengerin musik Lagi seneng dengerin musik gitu Jadi jangan sampai Musik tuh dibikin level Betul Gitu Jadi akhirnya Cuma soal selera aja ya Benar gitu loh Nah terus yaudah akhirnya Berbicara lagi sama diri sendiri Cita Lo kangen gak sih jaman dulu dulu gitu Oh reguleran Ya jaman dulu inget gak sih kangen gak sih Sama diri sendiri gitu Jadi karena banyak waktu gitu tuh Kalau pengangguran tuh begitu ya Betul 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 Jadi nganggur jadi banyak ngobrol sama diri sendiri gitu kan Lobamik ya Lobamikir Lobamikir Jadi kayak Ya udah deh coba gitu kan Oke Dan itu pun sebenernya bukan dicoba langsung begini aja Cita sempet kayak cover-cover lagu segala macam Iya iya betul Dan ternyata responnya tuh baik Bagus banget Saya kaget tuh ya Saya sampe saya obrolin tuh sama rekan siaran saya pagi-pagi Wih cita-cita tuh nge-cover But I'm a creep gitu Tapi itu Kalau boleh ini Maya Saya saran itu pas nge-cover creep Kenapa pemain pianonya jauh banget Karena itu lagi Dia lagi Pandemi Pandemi Jaga jarah Jadi dia syutingnya beda lagi Saat itu Jadi syutingnya dimana Daripada belang Mending pindahin ke agak Oh Jauh Gitu Jadi hampir semua tuh Pemain-pemainnya tuh syutingnya beda-beda Oke Aku dimana Dia dimana Sampir sendiri Berarti tehnya dulu pas Teh cita Di kolam dangdut Itu di universe dangdut Itu memang gak ada waktu Untuk mikir buat pop-pop Segala macem Karena mungkin jadwal padat Segala macem ya Berarti ini mungkin salah satu berkah pandemi ya Jadi Mengembalikan orang ke Dalam tanah kutip Ke fitrahnya Iya Fitrah Kayak lagi lebaran Waduh Zakat fitrah tuh ya Nah Waktu itu teh saya jadi pengen tau Dulu pas teh reguleran pop-pop gitu Lagu yang paling keras Teteh pernah nyanyiin lagu apa Keras Apa keras apa gimana Apa paling enak Lagu paling keras lah Lagu Lagu rock yang paling ini gitu Gak ada lagu rock sih Biasanya Gak ada Jazz pop gitu Apa tuh Love song Through the fire Cakakan Oh cakakan ya Kalau cakakan cakakan Kalau cakakan cakakan Jadi beda ya Iya sih paling itu sih lagu-lagunya Kayak lagunya lebih kayak slow banget sih Kayak Dino Kral Oh Dino Kral Tuh ya teman-teman coba Kebayang gak dari mulut seorang cita-citata Yang dulu teh Ayo goyang dumang Sekarang keluar dari mulutnya Dino Kral Cakakan ya Tapi kayaknya lebih ini ya Teteh apa boleh gak Kalau saya bilang Teteh kayak menemukan Bukan menemukan Kayak balik ke rumah Iya gak sih Seperti lahir kembali Waduh Tapi bukan berarti Lalu melupakan jasa Teman-teman dangdut Oh gak sama sekali Justru aku tidak meninggalkan dangdut Aku masih terima kok job-job dangdut Aku masih nyanyi dangdut juga gitu Tapi Untuk saat ini Aku lagi fokusin ke pop dulu Karena ingin mengembangkan diri itu Gak mau kayak Cuma terpatok sama satu genre aja Mungkin selanjutnya ada keroncong Ada genre Ada rap mungkin Ada rap Hip-hop Siapa tau nanti cita-citata Nanti sama Yongleks Karena sama Endang Sukanti aja Udah pernah ya Iya Kemarin terakhir debut Dari albumnya Lamsamkannya Stephen Coconutris Ada aku juga Nah tuh ya Oh album terakhir Almarhum ya Almarhum Album terakhirnya ya Jadi sebulan sebelum meninggal Itu recording bareng aku Nah ini fun factnya Judul lagunya apa teh Yang featuring sama teteh Ingat gak Nah Itulah pokoknya ya Di albumnya Lamsangkan ya Si Stephen and Coconutris Bukannya Stephen Jam ya Atau balik lagi ya Stephen Coconutris dong Stephen Coconutris ya Oh iya Coconutris dong Iya betul Jadi ini kayak Aduh jadi ngobrolin ya Almarhum Baik sekali Luar biasa Dia bilang Aku bilang kenapa Stephennya gak dibawa Enggak lah Gak usah ada nama aku lagi Oh Pas itu ya Ya mungkin Salah satu Tanda-tanda beliau lah ya Iya betul Wah jadi Coba kalau penasaran Untuk teman marah Mungkin yang kurang update nih Soal Cita-Citata Sama Endang Sukanti Udah pernah yang syutingnya di roller coaster Oh dikerjain tuh Itu apa judulnya teteh Lada Lede Lada Lede Lada Lede ya Itu syutingnya di roller coaster Di kerjain Terus juga ada di albumnya Coconutris ya Yang dulunya Stephen and Coconutris Ada juga ternyata Cita-Citata Nanti siapa tau Tiba-tiba God Bless Fitur Cita-Citata Atau Jamrot kan Aku disini Bisa jadi Ini membuktikan bahwa Seluas itu Apa Petualangan musikal Seorang Cita-Citata Bener Cross 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 Gitu ya Atau mungkin nanti Akan ada Sambil nyanyi Sambil berkuda Seperti Aukarin kan Siapa yang tau Bisa jadi Tapi jadi Jadi goyang-goyang ya Vokalnya ya Nah terus Akhirnya Menjatuhkan hati Ke lagu ini Apa yang bikin Teteh jatuh hati Dari sekian banyak lagu tadi Nggak ah Gue mau lagu yang ini Ini song Breaks my heart Uis Meaningful banget Karena Pradea ini Bikin liriknya ini Dia terinspirasi oleh Seorang wanita Yang penyandang disabilitas Oh Oh that's why tak sempurna ya Dia punya pasangan Ninggalin dia Gara-gara Ketidak sempurnaannya dia Tapi kan Bukannya kita semua Nggak ada yang sempurna Nggak ada yang sempurna Nggak ada yang Kesempurnaan hanya milik Hanya milik Allah Iya Jadi kayak Kita semua nggak ada yang sempurna gitu Kedua lagi Kakakku yang pertama Penyandang disabilitas juga Oh oke Terus Inilah yang terjadi Kayak melihat Orang-orang penyandang disabilitas Mereka Kadang ada Ketidak percaya dirian Betul Tapi bukan mereka doang Gue juga nggak percaya diri Kadang Makanya di lagu pertama ini Debut pertama Tak sempurna ya Sorry kalau lagu popnya Belum sempurna Oh Berarti sedalam Jadi pesannya dari yang Disabilitas Segala macem Dibalut-dibalut Disajikan Tapi memang Bahwa sebenarnya Memang nggak ada yang sempurna Teman Mara ya Saya jadi penasaran Mungkin kan orang-orang Ngeliat Teh cita-cita Cantik Penyanyi Glamour Segala macem Teh cita sendiri Nggak pede Kalau lagi apa Atau di bagian Ada nggak bagian tubuh Teh cita yang Aduh sebenarnya Gue teh De fisik Kan orang kan Biasanya gitu Misalnya Orang cenderung minder Kalau dia tidak putih Misalnya kan gitu Atau orang cenderung minder Kalau dia terlalu Gendut Terlalu kurus gitu Kalau aku Karena Ini lagu juga bagus banget nih Akhirnya tuh Akhirnya tuh tentang Self love Jadi kalau Kita harus menghargai Diri kita sendiri gitu Dengan segala Kekurangan kita Gitu Makanya di lagu ini kayak Yaudah kalau lo mau pergi Pergi aja Itu bentuk ketulusan Unconditional love Begitu pula sama diri sendiri Emang badanku ini pendek sekali ya Semampai Semetertah sampai Semeter nyampe lah Nyampe Ada 150 doang Gitu segitulah Iya gitu Kekurangan itu pun ya Tidak menjadikan Kita jadi Orang yang kecil hati Justru Memang kecil badan ya Memang kecil hati badan Jadi kalau ada orang-orang Eh boncel Emang gue boncel Betul Jadi kayak I don't care Yaudah emang gue kecil kok Justru karena Kecilnya ini Biasanya penyanyi download Bodinya aduh high Gue kecil banget Iya kan Gitu kan Tapi dulu sempet Sempet mengalami ini Gak biasanya Kalau kita ngomongin self love itu Erat kaitannya dengan Bullying ya teh ya Uh sering banget Body shaming Ah body shaming Gitu Saya jadi inget Dulu ada Kasus apa gitu ya Soal Ya itulah terlalu gendut Ada yang Lu kan hitam Dan segala macem Dulu kalau teh cita Dulu pernah mengalami Bullying gak Gue sering banget Eh lu Boncel lu Jaman-jaman belum Kayak sekarang gitu Oh dulu iya 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 Pernah juga Sampai sekarang juga masih Nah Kalau sekarang Dulu sama sekarang kan Pasti beda kan Nanggepinnya Kalau dulu Sempet bikin Sempet stress lah Sempet Sempet stress Mau anak kecil Nyanyi Apa gitu kan Tapi ya Balik lagi Kita sebagai manusia Harus punya spirit hidup Gitu kan Justru Hinaan dari orang Kita jadiin motivasi Waduh Nah ini saya jadi penasaran Emangnya Apa sih Yang nge-trigger Teh cita ini Sampai akhirnya punya Apa namanya Punya revenge Punya pembalasan yang kayak gitu Akhirnya bisa berpokir Berpokir Berpikir positif Itu apa Berpokir positif Tadinya maunya gitu Iya karena Sebenernya proses dalam hidup ya Ada up and down Segala macem Terus juga Dari keluarga juga Dari circle juga Sebenernya gitu Jadi circle dan hidup itu Adalah pilihan gitu Jadi tergantung kita Kita mau arahnya kemana nih Kayak Kita mau Kita mau nge-grab Hidup kita mau kayak gimana Yaudah lah Pilih circle yang bagus Kalau circle-nya yang jelek Ya kita keikutan jelek Toxic Kalau kata anak sekarang ya Toxic Circle Friendship Jadi Wah ternyata Luas juga ya Teman Mara ya Gak nyangka kan nih Bener teman Mara tuh Gak salah radio Ternyata Habis ini kita akan ngobrol Karena kalau misalnya Teman Mara udah liat video klipnya Ima sigana Mual di pengandaran Jadi kita tanya nanti Dimana itu tehnya Asal lain di Bandung ya teh ya Nanti jangkemkem ya 106,7 Mara FM Musik terpilih sepanjang hari Masih bareng Iyankanlah Dan Cita-cita Waduh Teh ada Ada kepinginan jadi penyiar gak sih teh Jangan nanti semua diambil kerjaan Oh iya bener Emang mau Nyanyi iya Siaran iya Tapi aku pernah host juga Ke host Oh iya Oh iya pernah Waduh Nah waktu itu Apa teh alasan ngambil yang non nyanyi Pada saat itu Untuk belajar buat Kayak Kalau kita nyanyi itu Bridging ke lagu selanjutnya Oh iya Jadi gimana kita cara Ngobrol entertain Buat nge-hype Bikin audiens jadi Rame Gitu kan Jadi itu juga perlu kan Apalagi kalau udah Kayak harus ngobrol di depan kamera Segala macam gitu kan Itu kan gak semua orang Kadang ada yang mau pingsan kan Depan kamera Iya betul Tapi kayaknya semua orang sekarang Udah apa ya deh depan kamera teh Soalnya kalau saya liat tiktok Pada jaroget mereka Tapi joget doang Nggak ngomong ya Nggak ngomong Begitu ngomong langsung Nggak derek-dek Nggak derek-dek Nah etak Aduh Jadi kangen ya Apa Saya tuh kebayang gitu Pasti gimana Kangannya teh Cita sama Bandung Itu ya Lerof story Di Bandung Waktu jaman-jaman cinta monyet Aduh Jaman cinta monyet Sekarang mah udah cinta gorila Udah bisa lebih berpikir dewasa Mateng Mateng ya Nah Tadi Ngobrolin juga video klipnya Betul kalau teman Mara menganggap Kayaknya bukan di Garut Atau Pangandaran gitu ya Ternyata itu ada di Majalengka Oh bukan Like Earth Like Sukabumi Oh di daerah pas mau ke ini ya Apa Sawarnanya Sawarnanya Emang dimana itu teh teh Di New York Di New York Bener New York itu teh Bener Kenapa jauh-jauh kesana Seperti Indonesia tidak punya Hamparan yang indah Dede Uki bisa Iya bisa sih Tapi New York itu Pada saat itu Dia memang sudah buka masker Oh iya betul Dia udah buka masker Terus saat itu Dua tahun Cita gak jalan-jalan kemana-mana Pengen dong jalan-jalan Terus Kedua ini juga Karena Budget dari diri sendiri Memproduksi diri sendiri Indi Bebas Oh Pilih dimana Terserah Pilih siapa aja Kumur ya Kumaha orang Iya gitu Terserah mau kemana aja Ya udah Aku mau di New York Aku mau pakai teman-temanku PH-PH sana Oh disana Iya jadi Shootingnya cuma 4 jam Cuma 4 jam Dan Teteh berangkat Sendirian Sendiri Wow Karena ada teman-teman disana Iya tapi maksudnya Saya kebayang gitu Dari bandara Sendiri Perjalanan 25 jam Ngapain aja Transit sendiri Transit sendiri Enak Kalau bawa orang Rempong Betul Nungguan Kudu nungguan Nungguan batur Terus bangun Harus diburu-buru Eh aku pengen kesini Aku pengen kesitu Kalau ini mah terserah Terserah mau kemana aja Kumur Hari ini aku mau makan disini Ah pergi Hari ini aku mau kesini Ah pergi Tapi itu syutingnya malam Teh Ini dari sore ke malam Dari sore ke malam Nah saya tuh penasaran kan Tadi Teteh bilang Itu dari PH sana Soal konsepnya gimana Apakah ngobrol pas Jadi aku bikin story Storyboardnya dulu Mood storynya dulu Aku kirim ke mereka Aku pengennya spotnya Di gini-gini sini sini Mereka kan lokal Jadi mereka tau Spot mana aja yang bagus Oh akhirnya diajak lah Ke jembatan Pasopati Tehnya Akhirnya kayak lain Salah Betul kan Sebenernya di flyover Antapani Oh Pastor Oh Pastor betul Pas turunan Tehnya Aduh butuh 4 jam Terus abis 4 jam itu Ngapain aja Teteh Ya udah Ganti-ganti kostumnya sendiri Bener sih Ada makeup artist Iya maksudnya Udah include Oh oke Teh saya penasaran kan Teteh kan lama gak jalan-jalan Kenapa menjatuhkan ke Amerika Gak misalnya Ke Paris Atau kemana gitu Kebetulan waktu itu belum dibuka Oh Europe belum dibuka gitu Even sekarang pun kayaknya Masih susah sih Untuk ke Europe Masih belum ya Masih belum Kalau bisnis visa bisa gitu Oke Dan memang disana gak ada izin Di New York Boleh Boleh Asal gak boleh ada kabel Boleh ada kamera yang Bawa-bawa jenset gitu Kalau itu harus bayar Wah kalau di kita ya teman Mara Di komplek aja Ditagi Kusat Pam Natai Rebu lah Didatengin Bubar Bubar langsungnya Disana gak boleh Shooting gimana aja Aduh seneng lah pokoknya Semoga lancar-lancar selalu ya Saya cita ya Barangkali nanti ada single pop lagi Atau mungkin bikin showcase Disini atau di Mara Insya Allah Mudah-mudahan tahun depan Ada album Ada album Mara harus ada di list Harus Harus main lagi kesini ya Harus marah Waduh ya Di 2022 akan ada apa Selain album dari Cita-Citata Sudah saatnya menggelar konser Tunggal Kalau kata saya Aduh amin Doain aja Udah tau kan hostnya siapa kan Iya-iya Ya teman-teman tetelang Nomor telepon Waduh Akan ada apa dari seorang Cita-Citata 2022 Yang pasti kolaborasi juga Dengan beberapa musisi yang Lumayan terkenal Wah nanti itu saya ngobrolnya off air aja Biar teman marahnya penasaran Aduh pokoknya sehat-sehat ya Thank you Sehat juga Teman marah semuanya Thank you so much Yes Sudah undang Cita kesini Amin Jangan lupa ya Tetap Request Request ya Kalau mau request Requestnya lewat mana Ke whatsapp kita teman marah Di 0811-244-1067 Atau DM aja IG kita Di atmarahfmbdg Mungkin memang agak asing Tapi beneran deh teman marah Tak sempurna dari Cita-Citata Iya bener Cita-Citata yang itu Itu udah ada di playlist kita ya Jadi request Singloba ya Bolbang-bolpis pokoknya Boleh banget boleh pisannya Teh sedikit aja dong Nyanyiin revnya dong Teh Coba Aku lagi pengen nangis nih Aduh Jangan nangis dong Belum makan siang deh Oh iya iya Nanti disuapin nih Silahkan Jika kamu ingin pergi Pergilah dariku Jika ingin tinggalkanku Tinggalkanlah aku Milikilah yang sempurna Meski bukan aku Aku rela Takkan benci Inilah bukti Tulusnya cintaku Waduh Aduh ngeri Langsung tersayat-sayatnya Redet HT ya Yaudah Iyan kalau hanya mau makan siang dulu Ambil menangisi meratapi ya Terima kasih selamat makan siang semuanya Iyan kalau pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton